Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikah di bulan rojat Apakah ada keutamaan dan keistimaan khususnya? Hal itu akan saya bahas pada video ini Menikah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam karena termasuk ke dalam perkuatan baik menurut agama dan juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Tujian pernikahan dalam Islam adalah meneruskan keturunan, memenuhi kebutuhan laluriah manusia dan menyempurnakan ibadah Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan ketika telah mampu dan siap secara lahir dan batin karena terdapat banyak manfaat tersebut Namun, kadangkala pasangan yang sudah siap untuk menikah seringkali menunda pernikahan karena beberapa faktor Salah satunya adalah belum juga menemukan hari atau waktu yang baik Penentuan hari yang baik untuk menikah sebenarnya tidak ada dalam tata cara pernikahan dalam Islam ataupun syarat pernikahan dalam Islam Serta dalam sumber syariat Islam juga tidak ada dalil ataupun hadis yang meharuskan umatnya untuk melakukan pernikahan pada hari atau bilan tertentu Sebab dalam agama kita semua hari, semua bulan, dan semua tahun itu sangat baik Semuanya mengandung berkah yang sangat luar biasa Namun, di dalam agama Islam ada beberapa bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan untuk melakukan pernikahan puasa, ataupun hal-hal sunnah lainnya Salah satu dari beberapa bulan yang memiliki keistimewaan tersebut ialah bulan rojat Mengapa bulan rojat dianggap istimewa? Hal ini karena bulan rojat merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam dan merupakan bagian dari bulan haram Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sebagaimana yang telah dituliskan dalam hadis Isinya adalah sebagai berikut Setahun berputar Sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan dunia Satu tahun itu ada dua belas bulan Di antaranya ada empat bulan haram atau bulan suci Tiga bulannya berturut-turut Yaitu Dulquodah, Dulhijjah, dan Muharram Satu bulan lagi adalah rojat mudon Yang terletak antara Jumatil Akhir dan Syabah Hadis Riwayat Bukhori Adapun keutamaan jika Anda menikah di bulan rojat Menurut agama Islam adalah sebagai berikut Satu, menikah pada waktu yang istimewa Kenapa dikatakan sebagai istimewa? Bulan Rajab dianggap sebagai salah satu waktu istimewa dalam Islam Karena bulan ini merupakan salah satu Yang dimuliakan oleh Allah SWT Karena termasuk sebagai bulan haram Maksudnya adalah Pada bulan tersebut Semua umat Muslim Diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa Baik dosa kecil Terlebih dosa yang besar Kemudian keistimewaan yang kedua Ialah menikah pada bulan yang dekat dengan bulan Romantan Bulan Rajab dan bulan Romantan hanya terpisah Atau berjarak dengan satu bulan saja Dengan bulan Suci Romantan Yaitu terpisah dengan bulan Syabah Tentu dengan hal seperti ini Kita mengharap pernikahan yang dilakukan pada bulan Romantan Dimana Nabi Muhammad SAW Diisroh dan mirat Diharamkan oleh Allah SWT bersama Malaikat Jika Jadi Simpulannya Sebagai Muslim yang baik Kita meyakini bahwa Semua hari dalam Agama Islam itu Semuanya baik Namun tidak ada salahannya juga Jika Anda ingin menikah pada bulan Romantan Karena pada bulan ini terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan Mudah-mudahan bagi Anda yang melaksanakan pernikahan pada bulan Rajab Keluarganya diberikan sakinah mawadah warokmah Amin Amin Ya Rabbul Amin Demikianlah penjelasan mengenai keistimewaan bulan Rajab untuk pernikahan Mudah-mudahan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton